Peristiwa burung merah jilid 13. Bab 21. Lolos dari kurungan akhirnya Fo'ang So'at mencabut goloknya. Sinar golok berkelebat, yang dipenggal bukan kepala orang, tetapi kecapi itu. Kenapa kecapi ini harus dibacok? Ciong Tai Su mengangkat kepala, mengawasinya dengan pandangan kaget, bukan saja heran dan bingung, juga amat marah. Golok sudah kembali ke sarungnya. Fo'ang So'at sudah duduk, wajahnya yang pucat di kegelapan seperti diukir dari batu kali, keras, kekar, dingin namun agung. Ciong Tai Su berkata, umpama permainan kecapiku tidak patut dinikmati, tapi kecapi ini kan tidak bersalah, mengapa kau tidak memunggal kepalaku sekalian kecapi tidak berdosa, orangnya pun tidak berdosa, daripada manusia mati, biarlah kecapi yang jadi korban. Aku tidak mengerti, kau harus mengerti, tapi memang banyak persoalan yang tidak kau ketahui, dengan dingin daya meneruskan, kau hanya tahu kehidupan manusia yang pendek saja, akhirnya juga akan mati, tapi kau tidak tahu. Untuk mati juga ada berbagai cara, mati seperti kembali ke tempat asalnya, mati secara ksataya, mati akan menjadi kenangan sepanjang masa, sudah tentu hal-hal begini juga dimengerti oleh Ciong Tai Su. Fo'ang So'at berkata, seseorang dilahirkan dan harus hidup, umpama harus mati, maka matilah secara gemilang, mati dengan hati tenteram dan damai, seseorang hidup bila tidak mampu melaksanakan pekerjaan yang harus dikerjakan, mana mungkin dia bisa mati dengan tenteram? Makna dari kehidupan, yaitu perjuangan dan harus berjuang sampai titik darah penghabisan, asal paham akan hal ini, maka kehidupan ini bukanlah tiada artinya. Duka dan kesedihan hidup manusia memang diserahkan kepada manusia itu sendiri untuk mengatasinya. Tapi hidupku ini hanya semacam kenistaan, karena itu kau harus berusaha melakukan sesuatu yang berarti, cucilah segala kenistaanmu itu, kalau tidak, umpama sekarang kau mati, kau tetap mati dalam kenistaan, mati bukan suatu care yang baik untuk menyelesaikan segala persoalan, Hanya lelaki berjiwa lemah, berjiwa kerdil saja yang tidak kuat mengalami tukulan, menghadapi ujian hidup, maka larilah dia dari kehidupan ini, kematian itulah care yang ditempuhnya untuk membebaskan diri. Imbalan yang ku pertaruhkan di atas goloku ini pasti tidak lebih ringan, lebih sedikit darimu, tapi aku tidak pernah memperoleh hiburan, ketenangan, kebesaran dan ketenaran seperti yang kau miliki, Yang ku dapatkan hanyalah permusuhan dan penghinaan, dalam pandangan orang lain kau adalah seorang sakti dalam permainan kecapi, bagiku tidak beda dengan seorang Al-Kojo, tapi kau masih ingin bertahan hidup asal aku masih bisa hidup, maka aku harus hidup, orang lain ingin aku mati, maka aku harus berjuang untuk hidup, demikian kata Fo'ang So'at. Hidup ini bukan suatu yang memalukan, bukan kenistaan, hanya mati sajalah yang memalukan, wajahnya yang pucat memancarkan cahaya, kelihatan lebih gagah, kering, lebih agung. Kini dia tidak lagi mirip Al-Kojo yang seluruh badannya berlepotan darah dan jorok. Sekarang dia telah memperoleh kehidupan yang murni, puncak kehidupan yang sejati, diperoleh dari siksa derita dan pukulan lahir batin yang tidak mungkin diterima dan ditahan oleh manusia lain. Karena semakin besar pukulan yang diterimanya, semakin besar pula daya perlawanannya. Penaga perlawanan ini akhirnya berhasil mebebaskan dirinya dari belenggu yang pernah dia ciptakan sendiri. Satu hal ini jelas tidak pernah diduga dan dipikirkan oleh Kong Cugi. Ciong Tai Su pun tidak menduga, tapi waktu dia mengawasi Fo Ang Soat, rona matanya tidak lagi mengandung rasa kaget, heran dan marah, tapi menampilkan rasa hormat. Tak tahan dia bertanya, apakah kau pun ingin melakukan sesuatu yang berguna untuk mencuci penghinaan dan rasa malumu, sekuat tenaga aku sedang berusaha melakukannya, kecuali membunuh orang. Apapunlah yang sudah kau lakukan paling sedikit aku sudah melakukan satu hal, suaranya penuh keyakinan, paling tidak aku sudah memperlihatkan satu bukti kepadanya, aku tidak pernah takluk, juga tidak mudah terpukul roboh olehnya. Dia, dia siapa? Kong Cugi, Ciong Tai Su menghela nafas panjang, ujarnya, seseorang bisa punya seorang kacung kecapi seperti itu, pasti dia seorang yang luar biasa. Memang demikian, tapi kau ingin membunuhnya betul, apakah membunuh orang termasuk suatu pekerjaan yang berguna jika orang itu hidup, orang lain akan menderita, mengalami penindasan, penyiksaan. Jika aku membunuhnya, maka aku sudah melakukan sesuatu pekerjaan yang bermanfaat. Sesuatu yang mulia, kenapa kau belum melaksanakan keinginanmu itu karena aku tidak bisa menemukan dia, kalau dia seorang luar biasa, pasti dia seorang ternama. Bagaimana kau tidak dapat menemukan dia walau namanya terkenal di seluruh dunia, namun jarang ada orang melihat wajah aslinya. Ini pun suatu hal yang aneh, seseorang semakin ternama, orang yang melihatnya semakin jarang, makin sedikit. Hal ini sepantasnya juga dimaklumi oleh Ciong Tai Su, karena dia pun seorang yang terkenal di jagad ini, orang yang bisa bertemu dengan dia juga amat sedikit. Tapi dia tidak berkomentar apa-apa, Fo Ang Soat juga tidak mau banyak bicara, apa yang perlu dia katakan sudah habis diucapkannya. Fo Ang Soat berdiri, aku hanya ingin supaya kau tahu, walau tempat ini amat baik, tapi bukan tempat yang tepat bagi kita untuk tinggal terlalu lama, meskipun di luar amat gelap, dia tetap tidak mau tinggal di situ. Asal lahir batin bersih, kenapa harus takut kegelapan? Perlahan dia beranjak keluar, gaya jalannya masih kelihatan kaku, berat dan sukar, namun hinggangnya lus, badannya tegak dan dada membusung. Ciong Tai Su mengawasi punggungnya, mendadak dia berseru, tunggu sebentar Fo Ang Soat berhenti. Ciong Tai Su berkata, apa betul kau ingin bertemu dengan Kong Chu Gi Fo Ang Soat mengangguk? Kalau begitu kau harus tinggal di sini, biar aku yang pergi, kenapa? Kau tahu dah akan kemari Ciong Tai Su tidak menjawab, namun mendahului melangkah pergi. Dari mana kau tahu? Siapakah sebenarnya mendadak Ciong Tai Su berpaling, katanya sambil tertawa, kau kira siapa aku? Mimik tawanya aneh misterius, badannya mendadak telah lenyap di telan kegelapan, seperti sudah bersenyawa dengan tabir malam. Terdengar suaranya berkumandang di kejauhan, asal kau bersabar dan mau menunggu di sini, pasti kau dapat bertemu dengan dia. Kau kira siapa aku memangnya dia bukan Ciong Tai Su? Apakah dia Hintong yang tulen? Kalau tidak, mana mungkin dia tahu di mana dan kemana jejak Kong Chu Gi? Fo Ang Soat tidak berani memastikan, karena dia tidak pernah melihat wajah asli Ciong Tai Su, tidak pernah melihat Hintong. Apakah betul Kong Chu Gi akan datang kemari? Ini pun tidak berani dia pastikan, namun dia sudah berkeputusan untuk tinggal di sini, hanya inilah kesempatan satu-satunya bagi dirinya, sumber yang mungkin dapat untuk menemukan jejaknya. Malam sudah larut, di pegunungan yang sunyi tiada terdengar suara apapun. Mutlak tiada suara atau sesuatu suara yang menakutkan, seseorang yang dicekam keheningan seperti ini pasti sudah tidur. Fo Ang Soat sudah tidur, sudah tidur bukan berarti sudah nyenyak, sudah pulas di buai impian. Lampu tidak terpasang di dalam rumah kecil ini, kecuali sebuah kecapi, satu meja, dan sebuah ranjang, dalam rumah ini tiada benda lain lagi. Fo Ang Soat kelaparan, juga lelah, dia ingin tidur, selama beberapa tahun ini, derita bagi seorang yang susah tidur. Teramat meniksa, bila dapat tidur pulas, meski hanya sekejap, sudah merupakan keberuntungan dan itu memang menjadi keinginannya yang terbesar. Kenapa sesunyi ini? Kenapa nagin pun tiada? Terpaksa dia sengaja terbatuk-batuk beberapa kali, hampir tak tertahan dia ingin bergumam, bicara kepada diri sendiri. Pada saat itulah mendadak dia mendengar suara kering, ering. Itulah suara kecapi. Kecapi di atas ranjang, kecuali dirinya, di rumah ini tiada orang lain, tiada orang memetik senar kecapi. Bagaimana mungkin kecapi itu bisa berbunyi? Terasa oleh Fo Ang Soat rasa dingin yang tiba-tiba muncul di punggungnya, tak tahan dia membalik tubuh mengawasi kecapi di atas ranjang. Di bawah penerangan sinar bintang yang redup dingin, senar kecapi kelihatan cukup jelas dalam jarak yang tidak begitu jauh. Senar kecapi berbunyi lagi, beruntun beberapa nada suara, seperti seorang pemusik yang sedang menyetel alat musiknya. Lalu siapakah yang sedang memetik senar kecapi? Siluman kecapi atau setan penunggu gunung ini. Fo Ang Soat melompat secara mendadak, maka dilihatnya di luar jendela ada sesosok bayangan samar-samar. Bayangan manusia kah? Atau bayangan setan? Orang di luar jendela mana bisa memetik senar kecapi di dalam rumah, di atas ranjang? Tenaga jari yang hebat, jengek Fo Ang Soat dingin. Bayangan hitam di luar jendela seperti kaget, sebat sekali dia mundur ke belakang. Fo Ang Soat lebih cepat, boleh dikata tanpa persiapan atau membuat ancang-ancang, orangnya sudah menerobos keluar bagai anak panah menyambar. Bayangan hitam di luar melambung ke udara, terus bersalto seperti gerakan setan, seperti segumpal asap pula, dan mendadak sirna di tengah kegelapan. Gunung sunyi sepi, sinar rembulan terasa dingin. Fo Ang Soat maju lebih jauh, tiada seorang pun dilihatnya, waktu dia menoleh, matanya tertumbuk pada sebuah lampu yang menyala. Sinar lampu bagi api setan yang bergoyang-goyang. Lampu berada di dalam rumah, siapakah yang berada di dalam rumah menyulut lampu? Fo Ang Soat tidak mengembangkan ginkang, perlahan dia beranjak balik, lampu tidak padam, lampu berada di atas meja ternyata sudah putus, putus rata seperti diiris pisau layaknya. Di dalam rumah tetap tiada orang, di bawah kecapi tertindih secara kertas yang berisi tulisan berbunyi, kalau sekarang tidak pergi, orang putus bagai kecapi ini. Gaya tulisannya amat baik, amat elok dan enak dipandang, dengan gaya tulisan yang tertindih di kertas di bawah kecapi tadi, jelas hasil tulisan satu orang. Lalu di mana orangnya? Fo Ang Soat duduk menghadapi lampu yang memancarkan cahayanya, mendadak sorot matanya memancarkan cahaya. Hanya setan atau dedemir yang bisa pergi datang bagai angin tanpa meninggalkan bekas, padahal dia tidak percaya bahwa di dunia ini ada setan segala. Jika di dunia ini tiada setan, maka di dalam rumah ini pasti ada lorong bawah tanah atau dinding lain, kemungkinan sekali letaknya di sekitar ranjang batu ini. Dalam menyelidiki soal beginian, Fo Ang Soat bukan terhitung seorang ahli, tapi dia amat mahir. Akal bulus yang sering digunakan orang-orang kangung kebanyakan diketahui dengan baik, alat-alat rahasia dengan berbagai perangkap yang rumit juga diketahuinya, maka untuk mencari lorong bawah tanah atau adanya alat rahasia di balik dinding dan sebagainya bukan pekerjaan yang sulit bagi dirinya. Apakah Kong Cugi sudah datang? Datang dari lorong bawah tanah. Fo Ang Soat memejamkan mata, mengatur pernafasan, dia benamkan perasaannya supaya tenang dan longgar, hanya dengan ketenangan baru panca inderanya lebih tajam, daya tangkap dan serap otaknya akan lebih runcing. Maka dia mulai mencari, tapi tidak menemukan apa-apa. Kalau sekarang tidak pergi, orang putus seperti kecapi. Kalau aku tidak bisa menemukan kau, akhirnya juga pasti kau yang mencariku. Kenapa tidak kutunggu kau di sini saja, mari buktikan kera bagaimana kau akan memutus badanku seperti putusnya senar kecapi ini. Perlahan Fo Ang Soat duduk, sumbu lampu dia bersihkan dan ngala api menjadi lebih terang, penerangan selalu membawa semangat dan membangkitkan gairah orang, tidur seperti tidak punya jodoh dengan dirinya. Suatu waktu dia ingin tidur, namun tidak bisa tidur. Orang yang memutus senar kecapi setiap saat bisa keluar dari lorong bawah tanah atau dari balik dinding, lalu memenggal tubuhnya menjadi dua seperti senar kecapi. Apakah betul orang itu kongcugi adanya? Orang macam apakah sebetulnya kongcugi itu? Sambil menerawang Fo Ang Soat menggenggam goloknya, dengan menunduk dia mengawasi golok yang dipegangnya, terasa dirinya seperti makin lemas, makin lunglai dan lelah, makin tenggelam dan terbenam ke dalam sarung goloknya. Mendadak dia teridur. Malam makin kelam, lampu menyala, lidah api tidak lagi bergerak, menyala tenang. Dunia dalam keadaan damai tenteram, tiada bencana, tiada pertumpahan darah, juga tiada suara bengsek. Waktu Fo Ang Soat tersadar, dia tetap duduk di atas kursi. Entah berapa lama dia pulas di atas kursi. Namun begitu dia membuka mata, yang terlihat pertama kali adalah goloknya, golok masih tergenggam di tangannya, sarung golok yang hitam legam, tampak mengkilap di timpa sinar pelita. Mungkin dia hanya terlena sekejap saja, karena pelupuk matanya terasa amat berat, betapapun dia adalah manusia biasa, bukan robot, manusia perkasa matanya pun pasti akan mengalami kelelahan dan terlena meski hanya sekejap. Namun bila golok tetap di tangan, apapun dia tidak perlu gentar. Tapi begitu dia mengangkat kepala, hatinya seketika tenggelam, seperti tenggelam di dasar danau yang dingin. Dia masih duduk di kursi semula, golok masih terpegang di tangannya, tapi dirinya sekarang tidak duduk di dalam rumah gubuk di tengah puncak gunung yang belukar itu. Pandangan pertama yang terlihat olehnya adalah sebuah gambar lukisan, lukisan panjang melintang 4 tombak 7 kaki yang digantung pada dinding di depannya. Panjang dinding atau luas rumah ini sudah tentu tidak hanya 4 tombak 7 kaki, kecuali gambar lukisan itu, dinding yang dikapur bersih putih laksana salju tergantung berbagai jenis alat senjata, Di antaranya ada sebuah kampak batu raksasa dari zaman purba, ada pula tombak panjang beronce ungu milik Soajeng di zaman Cianko yang selalu digunakan merobohkan musuh di medan laga. Ada pula Ceng Leong Yam Duat Tsu, gaman yang digunakan buseng keantekun di zaman Senkok, ada pula Cuahowlan dan Housing Tiam gaman luar biasa yang jarang terlihat di kalangan Kangou. Di antara senjata yang tergantung di atas dinding itu, paling banyak adalah golok. Golok tunggal, golok rangkap Tian Hyap Tu, Kui To Tu, Kim Pewee Gansan Tu, Xia Tu, Kui Hoan Tu, Jikim He Ling Tu, malah ada juga sebetang Tian Ong Cham Kui Tu yang panjangnya setombak lebih. Tapi yang paling mengejutkan Fo Ang Soat adalah sebilah golok hitam, golok yang mirip dengan yang digenggaman tangannya. Beratus jenis senjata dari zaman dahulu sampai zaman mutakhir ternyata digantung di atas dinding seluruhnya, maka dapatlah dibayangkan betapa besar dan luas rumah ini. Padahal seluruh lantai rumah ini dilembari permadani tebal buatan negeri Persia, hingga terasa rumah sebesar ini hangat dan nyaman. Agaknya setiap benda yang tertajang di dalam rumah ini sudah diseleksi, diperiksa secara teliti, selama hidup Fo Ang Soat tak pernah terbayang dan belum pernah berkunjung ke tempat semuah ini. Dia tidak habis mengerti, care bagaimana dirinya bisa berada di tempat ini. Jelas ini bukan mimpi, tapi jauh lebih seram, lebih aneh, lebih ajaib dan brutal dari mimpi yang sesungguhnya. Tangan yang menggenggam golok sudah terasa dingin, gagang goloknya sudah basah oleh keringat dingin yang merembes di telapak tangannya. Tapi dia tidak menjerit kaget, tidak berlari keluar, dia tetap duduk tenang dan diam di kursinya, bergerak pun tidak. Bahwa orang itu mampu membawanya ke tempat ini tanpa diketahui setan dan malaikat, maka amat mudah membunuhnya kalau mau. Bahwa kenyataan dirinya masih hidup kenapa harus lari dari kenyataan ini? Kenapa harus bersusah payah beraksi? Mendadak seorang bergelak tertawa di luar pintu, katanya, Fokong Chu sungguh amat tabah dan tenang, ketika pintu terbuka, di tengah gelak tawanya, yang beranjak masuk ternyata adalah Ciong Taisu. Tapi keadaan Ciong Taisu sekarang sudah agak berubah, jubah belacu yang biasa dipakainya sekarang berganti jubah sutra, rambut ubannya juga sudah disemir hitam, demikian pula kerut mukanya agak jarang, sehingga wajahnya kelihatan lebih muda 20 tahun. Dingin-dingin saja Fokong Soat menatapnya sekilas, ternyata reaksi kaget atau mimi aheran pun tidak diperlihatkan olehnya, seolah-olah dia sudah menduga di tempat ini tidak akan bertemu dengan dia. Ciong Taisu menyembah dan menjurah, katanya, Chaiha Jihim, menyampaikan semelah hormat kepada Fokong Chu, jadi orang inilah Jihim yang tulen, dia pula lah kacung harpa Kong Chu Gi, jadi kacung harpa yang muncul di dalam pasar itu tidak lain hanyalah figuran yang membantu dan menyelesaikan permainan sandiwaranya. Tujuan permainan sandiwara itu hanya ditujukan kepada Fokong Soat seorang, padahal macam apa tampang Jihim asli hakikatnya Fokong Soat tidak pernah melihatnya, maka sandiwara di pasar itu betul-betul diperankannya dengan baik dan amat memuaskan. Apakah permainan sandiwara itu hanya untuk membuat Fokong Soat terlena dan tenggelam dalam alam pikirannya setelah mendengar alunan lagu yang menyedihkan itu? Sehingga dia merasa kecewa dan putus asa, lalu menggorok leher sendiri dengan goloknya. Sekarang bila golok ini tercabut pula, yakin yang digorok pasti bukan lehernya sendiri. Melihat dia memegang golok hitamnya, dikejauhan Jihim sudah menghentikan langkahnya, katanya mendadak, tempat apakah ini? Kenapa aku bisa berada di sini? Dia tertawa, lalu menyambung, seharusnya Fokong Cu yang mengajukan pertanyaan ini, tapi Fokong Cu tidak buka suara, terpaksa biar aku saja yang bertanya. Dia tertawa, pertanyaannya sendiri, memang pantas kalau dia pula yang menjawab. Tak nyana mendadak Fokong Soat buka suara dingin, inilah tempat baik, bahwa aku sudah berada di sini, kenapa harus bertanya bagaimana aku bisa kemari? Jihim melengak, serunya, apa betul Fokong Cu tidak ingin bertanya tidak? Cepat jawaban Fokong Soat. Jihim mengawasinya setian lama, lalu katanya bimbang, apakah Fokong Cu ingin membunuhku dengan sekali tabas? Lalu menerjang keluar pintu, tidak, apakah Fokong Cu tidak ingin pergi tidak gampang aku kemari, kenapa harus pergi Jihim kembali melenggong? Waktu dia masuk tadi, dia mengira Fokong Soat pasti kaget dan gugup, tak nyana yang kaget dan gugup sekarang justru dia sendiri. Duduk bentak Fokong Soat. Jihim lantas duduk. Di atas sebuah meja kecil panjang pendek berukir kembang, permukaan meja dilapisi batu jade, terdapat sebuah kecapi, itulah kiaw BWE Him yang tiada bandingan di kolong langit sejak zaman dulu sampai sekarang. Silakan petik satu lagu untuk ku dengar, Pinta Fokong Soat. Ya, Jihim mengiakan. Tering, kering, senat kecapi mulai dipetik mengumandangkan suara yang merdu, lagu yang dipetik kali ini sudah tentu bukan lagi melankolik yang mendatangkan rasa perih dan kepedihan sehingga mengundang putus asa, namun irama kecapi sekarang bernadari yang gembira dalam suasana kemewahan dan kemegahan. Saya umpama seorang yang sekarat dekat ajalnya, bila mendengar lagu ini pasti tidak ingin mati, demikian pula pemetiknya, sudah tentu dia tidak ingin mati. Mendadak Fokong Soat bertanya, apakah Kong Cugi juga berada di sini? Jihim tidak langsung menjawab, namun irama kecapinya mendadak merendah lembut dengan tekukan suara yang seolah-olah menjawab, ya, benar, apakah dia pun ingin bertemu dengan aku? Tanya Fokong Soat pula, ya, benar, kembali suara kecapi mewakili Jihim menjawab. Fokong Soat juga cukup ahli dalam mendengar nada lagu, baru saja dia hendak bertanya, di luar mendadak berkumandang suara yang aneh dan ganjil, nadanya sumbang, cepat dan cekak, runcing dan seram, meski terputus-putus tapi suara itu berbunyi terus. Jihim tampak bergetar, mendadak senar harpanya putus dua utas. Suara nyaring melengking yang pendek dan cepat itu ternyata seperti membawa tenaga sedot yang luar biasa. Siapapun yang mendengar suara ini seketika akan merasa tenggorokan kering, jantung berdebar lebih keras, perut seperti kejang dan mengkeret. Fokong Soat pun tidak terkecuali. Berubah rona muka Jihim, mendadak dia berjinkrak berdiri terus melangkah lebar keluar. Fokong Soat tidak mencegah, selamanya dia tidak melakukan sesuatu yang tidak perlu, dia harus tumplek seluruh perhatian dan semangatnya, sedapat mungkin untuk mempertahankan ketenangannya. Senjata-senjata yang tergantung di atas dinding seperti memancarkan cahaya yang dingin, gambar lukisan sepanjang 4 tombak 7 kaki itu jelas adalah sebuah lukisan yang antik dan tak ternilai harganya. Tapi jangankan melihat, melirik sekali lagi pun tidak, dia harus mengkonsentrasikan seluruh semangat, pikirannya tak boleh lina atau terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya. Tapi seolah-olah dia susah mengkonsentrasikan diri, suara nyaring pendek dan runcing itu masih terus berbunyi, bagai sebuah palu besi sedang memukul urat syarafnya. Ketika gelang pintu berbunyi karena tersentuh, baru Fo Ang Soat memperhatikan, di belakang masih terdapat sebuah pintu, seorang perempuan baju putih yang cantik tengah berdiri di luar pintu mengawasi cirinya, raut wajahnya kelihatan mirip dengan Coh Giok Chin, tapi dia bukan Coh Giok Chin. Dia lebih cantik, lebih rupawan dari Coh Giok Chin, kecantikannya seperti agung dan segar, senyumannya welas asih dan lembut, gayanya lebih mempesona, tak urung Fo Ang Soat yang tidak doyan perempuan ini pun melirik dua kali ke arahnya. Kini dia sudah beranjak masuk, lalu menutup daun pintu dengan hati-hati, lewat di samping Fo Ang Hoat, lalu melangkah ke tengah ruangan. Baru kemudian membalik menghadapnya, katanya sambil tersenyum, aku tahu, kau inilah Fo Ang Soat. Tapi kau tidak tahu siapa aku adanya suaranya seperti orangnya, agung dan lembut, namun kata-kata yang dilontarkan ternyata sederhana dan terus terang. Jelas dia bukan perempuan yang suka bermuka-muka, perempuan yang banyak tingkah. Fo Ang Soat memang tidak tahu siapa perempuan ini. Perempuan itu memperkenalkan diri, aku si Coh, boleh terhitung majikan perempuan tempat ini, maka kau boleh memanggilku Coh Hu Jin. Kalau kau merasa panggilan ini berlebihan, boleh kau panggil aku apa saja. Meja atau kursi juga tidak jadi soal, dia tersenyum lebih manis. Meja memang adalah gelaranku, setiap teman baikku suka memanggil aku dengan gelaran itu, Coh Hu Jin, dingin suara Fo Ang Soat. Dia bukan teman perempuan ini, dia tidak pernah punya teman. Sudah tentu Coh Hu Jin tahu maksudnya, tawanya tetap gembira, makanya orang sering bilang kau ini orang aneh, kau memang demikian, Fo Ang Soat diam saja, diam adalah pengakuan. Coh Hu Jin mengerling tajam, katanya, apakah kau tidak ingin tanya kepadaku, pernah apa Coh Giok Jin dengan aku tidak perlu aku bertanya, apa betul tiada sesuatu urusan di dunia ini yang dapat menyentuh sanubarimu Fo Ang Soat tutup mulut. Bila dia menolak menjawab suatu pertanyaan, biasanya dia bungkam, bibirnya dikatupkan rapat. Coh Hu Jin menghela nafas, katanya, semula ku pikir paling tidak kau pasti meneliti senjata-senjata yang ada di sini, bagi mereka yang pernah kemari, tiada satupun yang tidak tertarik oleh koleksi senjata yang setian banyaknya ini, memang jarang ada kesempatan sebaik ini bagi kaum persilatan umumnya. Mendadak Coh Hu Jin membalik dan meranjak ke depan dinding, menarik sebatang pedang yang berbentuk kuno sederhana, warna hitam legam yang terbuat dari besi, katanya, kau kenal tidak siapakah yang menggunakan pedang ini hanya sekilas Fo Ang Soat melirik. Segera menjawab pula, inilah pedang milik Rawe Siong, yang sebetulnya dia tidak ingin bersuara, entah kenapa tak tertahan akhirnya dia bicara, karena dia tidak mau dianggap orang yang tidak punya pengetahuan. Memang kau berpandangan tajam, puji Coh Hu Jin. Nada pujian lebih banyak dan merasa kagum, dahulu Siong yang tikia malang melintang di kolong langit, di dalam daftar alat senjata tercantum nomor empat, memang hanya sedikit kaum persilatan yang tidak kenal pedang besi hitam ini. Coh Hu Jin berkata, walau ini hanya pedang tiruan yang mirip dengan aslinya, tapi bentuk, bobot, panjang pendek dan ukuran tebalnya, malah bahan bukunya juga terbuat dari bahan yang sama, boleh dikata hampir 100% mirip dengan Siong yang tikiam, senyumannya menampilkan rasa bangga, Sampai pun ronce pedang ini, juga dibuat sendiri oleh nyonya besar keluarga KWE yang masih hidup sampai sekarang, kecuali pedang besi warisan keluarga mereka, di kolong langit ini mungkin takkan bisa ditemukan pedang kedua tiruan seperti ini, dia gantung pedang besi itu di tempat asalnya, lalu menurunkan sebuah cambuk panjang, cambuk yang juga hitam mengkilat laksana seekor ular sakti. Fo Ang So At sudah bersuara sebelum ditanya, itulah daman sebuah Nyo, Iyan Sin Cho Apian, dalam daftar senjata tercantum nomor 7, Cho Hu Jin tertawa, katanya, kalau kau mengenal cambuk ular ini, sudah tentu kau pun kenal Kim Kong Toh Ko Ai milik Cukat Kong, dia kembalikan cambuk panjang, lalu mengambil sepasang Lui Sing Tui dari pinggir Kim Kong di Ko Ai. Hang Bi Siang Lui Sing, seru Fo Ang So At, dalam daftar senjata tercantum nomor 34, pandangan tajam, puji Cho Hu Jin. Nada pujiannya bertambah tebal pula, mendadak dia beranjak ke pojok dinding mengambil sepasang gelang besi, katanya, dahulu Kim Cipang menggetarkan dan merajai bulim. Seng Pang Cu Siang Kuan Kim Hang merajai dunia, inilah Liyong Hang Siang Ho An miliknya, bukan, seru Fo Ang So At. Bukan Cho Hu Jin melengak kaget. Itulah Te Jing Ho An, gelang banyak cinta, senjata tunggal dari murid Te Ho An Bun dari barat laut, senjata peranti membunuh orang, Kenapa dinamakan gelang banyak cinta karena begitu dia melilit atau menggantol senjata lawan, maka tidak akan terlepas lagi, bagai seorang dimabuk asmara, wajahnya yang pucat mendadak menampilkan mimik yang ganjil, lalu melanjutkan, lantaran cinta, seseorang bisa gila, umpama laut kering batu membusuk, cinta ini takkan berubah hingga ajal. Bukankah seorang yang dimabuk asmara juga sering membunuh orang, Cho Hu Jin menghela nafas, katanya, cinta memang abadi, sebelum ajal cinta takkan padam, ada kalanya cinta bukan saja membinasakan orang lain, juga membunuh diri sendiri, kukira biasanya membunuh diri sendiri lebih besar kemungkinannya, Cho Hu Jin mengangguk perlahan, katanya, betul, biasanya memang sering membunuh diri sendiri, keduanya berhadapan sekian lamanya, akhirnya Cho Hu Jin tersenyum lebar, katanya, Adakah senjata yang tidak kau kenal di sini tiada, sahut fo ang saat? Setiap senjata yang ada di sini semua punya riwayat sendiri-sendiri, dahulu pernah menggemparkan dunia persilatan, untuk mengenal mereka memang bukan suatu hal yang sukar, memangnya tiada sesuatu persoalan yang sulit di dunia ini. Sayang sekali ada sementara gaman yang sudah pernah menggetar dunia, membunuh orang tak terhitung banyaknya, namun belum pernah ada seorang yang pernah melihat bentuk asli senjata itu, umpamanya, pisau terbang milik Li San Hoan, betul, pisau terbang milik Si Oli, selama disambitkan tak pernah luput, Siang Kuan Kim Hang yang diagulkan tiada bandingan di kolong langit ini pun akhirnya mampus oleh pisau terbang itu, memang patut diagulkan sebagai pisau nomor satu sejagat, setelah menghela nafas, dia menambahkan, sayang sekali sampai detik ini tiada orang yang pernah melihat bentuk asli pisau itu, pisau hanya berkelebat sekali, tahu-tahu sudah menancap di tenggorokan, lalu siapa dapat melihat bentuk pisau itu? Entah panjang, pendek, tebal atau tipis bila jiwa orang itu sudah ajal oleh tusukan pisau itu? Chow Hu Jin menghela nafas, katanya, oleh karena itu, sampai sekarang hal ini masih merupakan teka-teki terbesar di kalangan Buen, kami sudah berjerih payah, mengorbankan banyak tenaga, pikiran dan harta benda, tetap tak berhasil membuat pisau terbang yang mirip aslinya, sungguh harus disesalkan, di antara setian banyak senjata, ku rasa masih kurang satu jenis senjata lagi, Hong Jiok Ling, bulu merak, maksudmu betul, tiada sesuatu yang sempurna 100% di dunia ini, syukur akhirnya kami memiliki golok ini, mendadak dia meraih sebatang golok hitam legam dari dinding. Sinar berkelebat, golok itu sudah keluar sarung, bukan saja bentuk panjang, lebar dan bobotnya sama, sisi tajam goloknya pun terdapat tiga gumpailan. Chow Hu Jin tersenyum lebar, katanya, aku tahu golok ini bukan untuk pameran, mungkinkah sendiri pun jarang melihat atau memeriksanya, saking pucatnya, kulit muka Fo Ang Soat menjadi bening seperti tembus cahaya, katanya dingin, aku tahu, ada kalanya sementara orang pun demikian, orang maksudmu Chow Hu Jin menegas. Sementara orang malau sudah menggetarkan Kang Ngong, membunuh orang tak terhitung banyaknya, namun selamanya tiada orang pernah melihat wajah aslinya, umpamanya, Kong Chugi betul, Kong Chugi, Chow Hu Jin tertawa pula, katanya, apa betul selamanya kau tidak pernah melihatnya tawanya seperti amat ganjil, amat misterius. Tapi jawaban Fo Ang Soat ternyata amat cekak dan sederhana, tidak pernah, Chow Hu Jin tertawa, katanya, sekarang kau sudah berada di sini, cepat atau lambat pasti akan bertemu dengan dia, kenapa tergesa-gesa sampai kapan baru dia mau menemui aku segera, kalau sudah menjelang, kenapa sampai sekarang dia masih sibuk berlatih mencabut gelolok demikian jengek Fo Ang Soat dingin. Suara yang sumbang, pendek dan nyaring menusuk itu masih terus berbunyi, sekali dan sekali terus berulang. Apakah itu suara gelolok tercabut dari sarung? Fo Ang Soat berkata pula, permainan gelolok mempunyai ribuan perubahan dan laksaan variasi, mencabut gelolok tidak lebih hanya gerakan sederhana di antara permainan gelolok itu, gerakan itu berapa lama kau melatihnya? Tanya Chow Hu Jin. 17 tahun, jawab Fo Ang Soat. Hanya satu gerakan yang mudah dan sederhana itu, kau meyakinkan 17 tahun aku amat gegetun kenapa tidak bisa berlatih lebih lama lagi. Kalau kau boleh meyakinkan selama 17 tahun, kenapa dia tidak boleh latihan seperti itu karena umpama kau dapat berlatih 1-2 hari lebih lama juga tak berguna, dengan tersenyum Chow Hu Jin menarik kursi, lalu duduk berhadapan dengan Fo Ang Soat. Katanya, kali ini kau keliru, keliru dia bukan sedang mencabut gelolok, bukan dia sedang mencabut pedang, ujar Chow Hu Jin kalem. Selama 100 tahun belakangan ini, ahli pedang di kalangan Kang Oung sekarang selebat hutan, ilmu pedang yang baru diciptakan ada 93 macam, ribuan perubahan laksaan variasi, masing-masing memiliki kelihayan dan keampuhannya sendiri, betapa aneh dan ganjil gerak permainannya, boleh dikata sukar dibayangkan dengan akal sehat, tapi gerakan mencabut pedang, kenyataan hanya ada satu macam, bukan hanya satu macam, tapi hanya satu macam yang paling cepat, tapi untuk menemukan yang paling cepat itulah yang bukan pekerjaan gampang. Gerakan yang paling sederhana adalah jenis yang tercepat itu, tapi harus melalui gemblengan ribuan perubahan dan laksaan variasi hingga akhirnya dibulatkan menjadi sederhana, seluruh perubahan dalam permainan ilmu silat memang sukar untuk menelurkan perubahan yang tercepat itu. Chow Hu Jin berkata, sudah 5 tahun dia menggembeleng diri, baru menemukan satu kera, hanya satu gerakan yang paling gampang, dia pun sudah berlatih selama 17 tahun, sampai sekarang dia masih berlatih, setiap hari paling sedikit pasti berlatih 3 jam, jari jemari fo ang soat menggenggam kencang gagang goloknya, matanya mulai memicing sipit. Chow Hu Jin menatapnya tajam, kerlingannya yang lembut dan hangat tadi kini berubah setajam pisau, katanya tegas, tahukah kau untuk apa dia menggembeleng diri dengan latihan seberat itu untuk menghadapi aku kau keliru lagi, oh dia bukan harus menghadapimu, jadi bukan melulu untuk menghadapi kau seorang saja, akhirnya fo ang soat mengerti, katanya, ya, dia akan menghadapi seluruh jago-jago kosen di seluruh jagad ini, Chow Hu Jin manggut-manggut, katanya, betul, karena dia bertekad ingin menjadi orang nomor satu di seluruh jagad ini, fo ang soat tertawa dingin, katanya, memangnya dia berpendapat asal aku dikalahkan. Maka dia bakal menjadi orang nomor satu di jagad ini sejauh ini dia memang berpendapat demikian, dia pasti keliru dan akan menyesal, ku kira dia tidak salah, di kalangan kangung tak terhitung jago-jago kosen, terutama orang-orang pandai berjiwa aneh yang mengasingkan diri di atas pegunungan, entah betapa banyak di antara mereka yang memiliki kufu lebih tinggi dari aku tapi kenyataan sampai sekarang belum ada satu pun di antara mereka yang dapat mengalahkan engkau, terkatup mulut fo ang soat, ini memang kenyataan. Aku tahu, untuk mengalahkan kau memang bukan tugas yang mudah, dari sekian banyak orang yang pernah datang kemari, kau adalah satu yang paling istimewa, tak tahan fo ang soat bertanya, sudah berapa banyak orang pernah datang kemari, Chou Hu Jing mengesampingkan pertanyaan ini, katanya, koleksi senjata yang tergantung di atas dinding, bukan saja dikumpulkan secara lengkap, semua adalah barang murni, bagi setiap insan persilatan, siapa takkan memandangnya beberapa kali, hanya kau seorang yang kelihatannya tidak tertarik sama sekali, setelah menghela nafas, dia pun menyambung, dan anehnya, gambar lukisan ini pun tidak kau pandang barang sekejap, kenapa aku harus melihatnya bila kau mau melihatnya. Kau akan paham sendiri, kalau akhirnya dia pasti akan melihatnya, kenapa harus terburu nafsu mendadak seorang menyeletuk. Suara yang wajar dan sopan, menandakan bahwa orang ini berpendidikan dan tahu adat. Terlalu banyak adat adalah munafik, atau boleh dikata sebagai sikap yang berlebihan, suara ini justru kedengarannya membawa nada hangat penuh persahabatan yang simpati, dan simpati itu hampir mendekati kekejaman. Jika dalam maya pada ini terdapat suatu kekuatan yang mampu menghancurkan segala kehidupan dan benda yang ada, maka dapat dipastikan kekuatan itu akan timbul dari persahabatan yang simpati itu. Hanya manusia macam Kong Chugi saja yang mungkin mempunyai rasa simpati yang menakutkan ini. Jelas dia pun amat mengharapkan bertemu dengan Fo'ang So'at, dia tahu saat-saat pertemuan itu adalah saat-saat kehancuran pula, satu di antara kedua orang ini pasti akan runtuh dan hancur. Sekarang dia sudah berada di belakang Fo'ang So'at, bila tangannya memegang pedang, sembarang waktu dia bisa menusuk ke tempat mematikan di tubuh Fo'ang So'at. Bab 22. Kong Chugi orang macam apakah Kong Chugi sebenarnya? Apakah tangannya memegang pedang? Fo'ang So'at tidak menoleh, juga tidak bergeming. Dia tidak boleh bergerak. Karena dia sudah merasakan adanya hawa membunuh yang kuat tak terlawankan, tiada lubang yang bisa dimasukinya. Maka bila dia bergerak, entah dengan gerak apa, kemungkinan lawan akan memperoleh kesempatan untuk turun tangan. Umpama gerakan mengejang dari urat daging di badannya sekalipun, juga kemungkinan akan mengundang kesalahan yang fatal. Walaupun dia tahu manusia macam Kong Chugi pasti takkan sudi menyerang lawan dari belakang, tapi dia tidak bisa tidak harus bersiaga. Mendadak Kong Chugi tertawa, nada tawanya pun sopan dan ramah, katanya, memang tidak malu sebagai jago kosenti ada bandingan di kolong langit. Fo'ang So'at mempertahankan ketenangan, dia tetap bersikap kalem dan diam. Chou Hu Jin mengeditkan kedua matanya, katanya, bergeming pun tidak. Dari mana kau bisa menilai bahwa dia seorang kosen justru? Karena dia tidak bergeming, maka dia adalah orang kosen yang tiada bandingan di dunia ini. Apakah tidak bergerak lebih sukar dari bergerak? Tanya Chou Hu Jin. Jauh lebih sukar, aku tidak mengerti, kau harus tahu, kalau kau menjadi Fo'ang So'at, mendadak tahu aku sudah berada di belakangmu, lalu bagaimana reaksimu aku pasti amat kaget. Kaget jelas akan mengurangi kesiap siagaan, maka dia pasti akan bergerak. Ya, memang, begitu kau bergerak, maka kau pasti mati. Loh, kenapa karena hakikatnya kau tidak tahu dari arah mana aku akan turun tangan? Oleh karena itu kemanapun kau bergerak, kau akan melakukan kesalahan yang mengundang kematian. Seorang lawan seperti dirimu, bila mendadak berada di belakang orang, siapapun orang itu pasti akan merasa tegang, umpama dia tidak bergerak, kulit daging di punggungnya juga pasti akan mengejang, tapi dia tidak. Walau aku sudah lama berdiri di belakangnya, sekujur badannya tiada menunjukkan perubahan apa-apa, akhirnya Chow Hu Jin menghela nafas, katanya, sekarang aku betul-betul paham, tidak bergerak memang lebih sukar daripada bergerak. Jika kau tahu ada musuh setangguh Kong Cugi berdiri di belakangmu, sekujur badanmu masih longgar dan tiada perubahan sedikitpun, maka urat syarafmu pasti lebih dingin daripada salju. Mendadak Chow Hu Jin bertanya pula, dia tidak bergerak, apakah kau tidak punya peluang untuk menyerangnya tidak bergerak? Berarti bergerak, titik terakhir dari segala perubahan gerak itu adalah tidak bergerak, terlalu banyak lubang kelemahan, akhirnya berubah tiada lubang kelemahan, karena bila sekujur badan seperti sudah kosong, hampa tanpa isi, maka kau takkan tahu dari mana kau harus turun tangan. Kong Cugi tertawa, katanya, aku yakin akhirnya kau pasti tahu akan hal ini, aku juga tahu kau pasti takkan turun tangan, kalau kau mau membunuhnya dari belakang, banyak peluang lebih baik daripada kesempatan yang kau peroleh sekarang ini, dengan tersenyum dia melanjutkan, karena tujuanmu bukan ingin membunuhnya, tapi mengalahkan dia, mendadak Kong Cugi menghela nafas, katanya, untuk membunuhnya gampang, mau mengalahkan dia jauh lebih sukar, akhirnya dia beranjak ke depan lewat samping Fo'ang So'at. Langkahnya tenang, enteng dan mantap. Hanya sekejap itu, mendadak Fo'ang So'at merasa dirinya seperti bebas merdeka, keringat dingin ternyata sudah membasahi sekujur badan. Hal ini tidak boleh diketahui oleh Kong Cugi, maka mendadak dia berkata, kenapa kesempatan baik kau abaikan, malah mencari kesulitan tajam suara Kong Cugi, karena kau adalah Fo'ang So'at dan aku adalah Kong Cugi, sekarang akhirnya Kong Cugi berhadapan dengan Fo'ang So'at, namun Fo'ang So'at tetap belum melihat wajahnya yang asli. Dipandang dari arah punggung, gaya dan perawakannya kelihatan tegap dan gagah, tiada lubang sasaran untuk diserang. Tapi dia justru mengenakan topeng hijau yang beringas, seram dan jelek. Dingin suara Fo'ang So'at, ternyata Kong Cugi adalah seorang yang tidak berani memperlihatkan tampang aslinya di depan orang, Co'hu Jin menimrung, kau keliru lagi, Fo'ang So'at menyeringai dingin. Yang kau lihat sekarang adalah wajah asli dari Kong Cugi, ucap Co'hu Jin. Tapi yang kulihat tak lain adalah sebuah topeng belaka. Memangnya aku tidak mengenakan topeng di mukaku? Memangnya sejak dilahirkan kau sudah berwatak dingin kaku dengan muka pucat seperti itu? Apakah itu bukan kedok mukamu terkatu pula mulut Fo'ang So'at? Sebetulnya kau mengerti, bagaimanapun tampangnya tidak penting, cukup asal kau tahu dia adalah Kong Cugi, hal inilah yang terpenting, ini memang kenyataan, Fo'ang So'at pun tak bisa tidak harus mengakui, karena dia tidak bisa tidak bertanya kepada diri sendiri. Keadaanku sekarang, sebetulnya apakah wajah asliku? Lalu seperti apa sebetulnya wajah asliku? Tawar suara Kong Cugi, aku tidak ingin melihat wajah aslimu, cukup asal aku tahu bahwa kau adalah Fo'ang So'at. Fo'ang So'at menatapnya lekat-lekat, cukup lama kemudian baru dia berkata tandas, sekarang kau sudah tahu kalau aku adalah Fo'ang So'at, aku tahu kau adalah Kong Cugi, karena itu ada satu hal harus kami bereskan sekarang, soal apa di antara kami berdua, hanya ada satu orang boleh tetap hidup, walau suaranya berubah dingin kaku, tapi nadanya masih sopan, agaknya terlalu percaya kepada diri sendiri, siapa kuat, maka dia akan tetap hidup, kelihatannya hanya ada satu kera untuk membereskan persoalan ini, betul, hanya ada satu kera. Sejak dulu memang hanya ada satu kera, dia mengawasi golok di tangan Fo'ang So'at, oleh karena itu dengan tanganku sendiri aku harus mengalahkan engkau, kalau sebaliknya, maka kau rela mati, mendadak sorot metu Kong Cugi menampilkan perasaan sedih yang memilukan, katanya, ya, kalau sebaliknya, maka aku harus mampus, aku tidak paham, ujar Fo'ang So'at. Kau harus mengerti, aku tidak ingin orang lain membunuhmu, karena aku ingin membuktikan bahwa aku lebih kuat dari kau. Aku harus menjadi manusia terkuat di dunia, kalau gagal aku rela mati, suaranya bernada menyindir dan menjemoh, bulim saya umpama sebuah kerajaan yang berdiri tunggal, hanya boleh ada satu raja yang berkuasa, kalau bukan aku adalah kau, kali ini, ku kira kau yang salah, aku tidak salah, banyak persoalan dapat dibuktikan, kecuali aku, kau adalah orang yang memiliki kufu tertangguh di dunia ini, mendadak dia membalik tubuh menghadap gambar lukisan besar yang tergantung di atas dinding, perlahan dia melanjutkan, kau dapat masuk ke rumah ini dengan tetap sedar bugar, bukan suatu kejadian kebetulan, bukan kenyataan yang mudah dilakukan, juga bukan nasibmu mujur. Ya, memang bukan, ucap Chohu Jin menghela nafas. Orang atau tokoh-tokoh yang tergambar dalam lukisan itu cukup banyak, setiap orangnya dilukis dengan hidup dan bagus, yang digambar seperti pecilan-pecilan cerita. Di setiap pecilan cerita pasti terdapat seorang yang sama, orang itu adalah Fo'ang So'at. Begitu dia berhadapan dengan gambar lukisan itu, maka pandangan pertama lantas melihat dirinya. Cuaca mendung, sebuah kota kecil di pinggir perbatasan, di tengah jalan raya ada dua orang sedang bertempur sengit. Kedua orang berpakaian putih laksana salju, tangan mereka memegang sebatang pedang merah laksana darah, seorang memegang golok hitam legam. Tentu kau masih ingat, itulah di Hang Hang Kip, kata Kong Chugi. Sudah tentu Fo'ang So'at ingat, waktu itu Hang Hang Kip belum berubah jadi kota mati, waktu itulah pertama kali dia bertemu dengan Yan Lem Hwi. Dalam pertarungan itu kau mengalahkan Yan Lem Hwi, kata Kong Chugi. Pada gambar kedua Hang Hang Kip sudah menjadi kota mati, di tengah kepulan asap tebal, dua orang tampak berlutut di depan Fo'ang So'at. Dalam pertarungan itu, kau mengalahkan Ning Goheng Siang Set, ucap Kong Chugi pula. Maka beruntun adalah kejadian ular beracun di bawah pelana, roti kering beracun dari KWI GW Apo, arak beracun dari Bing Wat Lung. Di dalam kebon keluargani yang sudah belukar, seorang pemuda bertelanjang kaki pelan-pelan roboh di bawah goloknya. Sebetulnya To'alwi adalah jagoan lihai yang jarang didapat dikanggung, ilmu goloknya diakinkan dari hidupnya yang menderita, walau perbuatannya belakangan agak congkak dan berlebihan, aku tetap tak habis pikir sekali tabas kau membunuhnya, ilmu golok untuk membunuh orang memang hanya sekali tabas belaka. Betul, otak bergerak secara refleks, tangan pun bergerak belakangan mengenai sasaran lebih dulu, dengan tidak berubah untuk menghadapi laksaan perubahan, maka sejurus serangan golok memang sudah lebih dari cukup, bukan saja jurus golok itu sudah melampaui segala gerak persoalan dari tipu dan jurus yang ada, dia pun sudah melampaui bentuk, gaya dan batas kecepatan. Chow Hu Jain berkata, yang membuatku lebih tidak menduga adalah, ternyata kau masih mampu melarikan diri dari kamar batu bawah tanah di perkampungan merak itu, Hong Jok San Cheng sudah berubah menjadi puing-puing, kini Chow Giok Ching muncul dalam lukisan. Tian Ong Chambu itu membelah kuda yang sedang berlari kencang, Seng Koki Gendut yang sedang mengiris daging kuda. Bing Guat Sim dan Chow Giok Chin diantar masuk ke kamar batu di bawah tanah dalam Hong Jok Seng Cheng. Kong Sun Chu muncul, Chow Giok Chin melahirkan putera-putrinya di dalam kamar bawah tanah itu. Melihat sampai di sini, kaki tangan Fo Ang Soat menjadi berkeringat dingin. Chow Hu Jain berkata, dia merupakan seutas tali, sebetulnya kami ingin memakainya untuk mengikat kau, jika dalam hatimu selalu merindukan dia dan kedua orang itu, maka tanganmu berarti sudah kami belenggu, seorang yang kedua tangannya terbelenggu, sudah tentu tidak setimpal Kong Chu gi turun tangan sendiri. Chow Hu Jain menghela nafas, katanya, tapi kami kembali merasa di luar dugaan, dalam keadaan seperti itu, kau masih mampu membunuh Tian Ong Cham Kui Tu, jari-jari Fo Ang Soat menggenggam kencang, desisnya, waktu itu kalian sudah siap membiarkan dia memperlihatkan kedok aslinya, kenapa masih membiarkannya membunuh Toh Cap Jip karena kami masih ingin memperalap dia melakukan tugas terakhir, kalian ingin menggunakan kedua anaknya itu untuk memaksa aku menyerahkan Tian Te Kiao Cheng ini yang tol api bucoh hujan manggut-manggut, katanya, sampai saat itu baru kami percaya im yang tol api buhakikatnya tidak terjatuh di tanganmu, karena kami tahu untuk mempertahankan hidup kedua bocah itu. Kau rela mengorbankan segala milikmu, setelah menghela nafas, dia berkata pula, hanya sayangnya walau kau sudah berhasil meyakinkan Tai Hiat Hoat, ternyata kau tidak mati di tangannya, lebih disayangkan lagi, kau tidak tega membunuhnya. Maka di atas gambar munculah gadis yang mengenakan kembang melati itu, dengan sendok dia tengah memasukkan kuah ayam ke dalam mulut Fo Ang Soat. Nenek Bungkuk di sebelahnya sedang menyembelih ayam, si Yau Feng gadis yang berkalung kembang melati sedang membeli arak di warung kecil di pojok jalan, pemilik warung yang gendut dengan perutnya yang buncit sedang menyeringai tawa penuh nafsu sambil mengawasi dadanya. Tapi dirinya sedang mabuk dan telentang di dalam kamar yang biasa dipakai berbuat mesum itu, seolah-olah sudah terbiasa dengan kehidupan yang serba kotor dan rendah itu. Chou Hu Jain berkata, Waktu itu kami mengirakah sudah tamat, umpama kau masih bisa membunuh orang, paling kau hanyalah hal gojo yang sudah edan, tak perlu dan tidak setimpal Kong Chu menghadapimu, yang akan dihadapi Kong Chu Gi adalah jago kuat nomor satu di Bulem. Jika kau bukan orang terkuat nomor satu dalam Bulem, umpama kau mampus diselokan, kami juga tidak akan peduli, oleh karena itu kami sudah siap mencari orang untuk membunuhmu, sayang sekali orang yang dapat membunuhku tidak banyak, ucap Fo Ang Soat. Paling tidak kami tahu ada satu, siapa kau sendiri, segera terbayang oleh Fo Ang Soat akan suara jerit keputusasaan, suara yang mampu meruntuhkan semangat juang kehidupan yang menyeluruh. Siapapun takkan menyangka dalam keadaan seperti itu, ternyata dia masih punya keberanian untuk bertahan hidup. Mungkin lantaran bekal keberanian itulah maka dia tetap hidup sampai sekarang. Jika dia sendiri dapat mengalahkan dirinya, kenapa Kong Chu Gi harus turun tangan? Kong Chu Gi berkata, Karena itu sekarang pastika sudah mengerti, kau bisa hidup dan berada di sini, pasti bukan bernasib mujur. Fo Ang Soat bertanya lagi, kau berbuat demikian, hanya karena kau harus membuktikan bahwa kau lebih kuat dari aku betul, ucap Kong Chu Gi. Rona matanya mendadak menampilkan rasa sedih, tapi juga mengandung cemohan, karena hanya orang yang terkuat saja dapat menikmati semua itu. Jika kau dapat mengalahkan aku, segala itu akan menjadi milikmu, segalanya Fo Ang Soat menegas. Segalanya, maksudnya adalah seluruh yang ada, diantaranya bukan saja termasuk harta benda atau kekayaan, kebesaran nama dan kekuasaan, malah termasuk pula diriku, lalu dia tertawa, tawa yang manis lembut, asal kau dapat mengalahkan dia, aku pun akan menjadi milikmu, ketika daun pintu itu didorong terbuka, di luar adalah sebuah lorong panjang, bagai lorong yang tak berujung pangkal. Kong Chu Gi mendorong pintu, lalu melangkah keluar, di ambang pintu dia membalik badan, silakan ikut aku, ternyata Chow Hujan tidak ikut keluar bersama Fo Ang Soat. Sekarang mereka sudah tiba di ujung lorong. Di sana mereka dihadang sebuah pintu terbuat dari kayu yang berukir indah dan berat, di balik pintu adalah sebuah ruangan besar dan luas, ada sebuah panggung batu besar dan luas, di empat sudut panggung batu berdiri sebuah obor besar. Pelan-pelan Kong Chu Gi melangkah ke atas, berdiri di tengah panggung, di sinilah tempat kita berdual, bagus sekali, ucap Fo Ang Soat. Panggung yang rata dan mengkilap, cahaya obor yang benderang, di manapun berdiri, ke arah manapun menghadap sama saja. Keadaan lengan dalam ruang besar ini, angin pun tiada, persiapan untuk turun tangan dan kecepatan serangan, pasti takkan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Agaknya Kong Chu Gi tidak ingin memungut sedikitpun keuntungan dalam duel ini, entah itu tempat, waktu, situasi dan kondisi. Memang tidak mudah untuk mempersiapkan gelanggang pertarungan yang serba komplit. Tiga buah kursi besar dan lebar yang empuk menyegarkan masing-masing berada di kedua sisi panggung, jaraknya dengan pinggir panggung batu ada tujuh kaki. Waktu kita bertanding, hanya boleh enam orang menonton, mereka adalah saksi atau wasit pertandingan ini, maka kau boleh bebas memilih tiga di antaranya, tidak usah, seru soang soat segera. Dua-dua orang jago silat, kalah menang sering terletak pada suatu kejadian yang tak berarti, kalau ada teman sendiri ikut menyaksikan dan memperhatikan dari samping betapapun akan melegakan perasaan, hati lebih mantap, kenapa kau mengabaikan hakmu ini? Karena aku tidak punya teman, Kongcudi menatapnya, katanya, lebih baik kau tetap menggunakan hakmu ini di antara orang-orang yang kuundang, kalau ada yang membuatmu merasa tidak tenteram, kau bebas menolak kehadirannya, bagus sekali, ujar foang soat. Kau sudah bercapai lelah setian hari, semangat dan kondisi badanmu pasti teramat lelah, tidak jadi soal kau beristirahat secukupnya di tempat ini, karena itu kapan duel ini akan dilakukan juga ku serahkan kepadamu untuk menentukan, foang soat ragu-ragu, katanya, besok, saat seperti sekarang bagaimana boleh saja, baik besok aku kemari lagi, kau tak usah pergi, di sini aku sudah menyiapkan tempat tinggal dan pakaianmu, kau boleh tinggal dengan tenteram dan memulihkan kondisimu, pasti tiada orang berani mengganggumu, jika kau memerlukan apa-apa, kami pun siap melakukan kepadamu, tanggung beres, kelihatannya dua kali ini seperti amat adil, ucap foang soat. Pasti adil, peti matiku tentu sudahkah siapkan juga, ternyata Kong Cugi tidak menyangkal, peti mati itu terbuat dari kayu yang paling baik, sengaja ku beli dari Li Uciu, kalau kau ingin memeriksanya, aku akan mengantarmu, kau sudah memeriksanya ya, sudah ku periksa, kau amat puas-puas sekali, cukuplah, reaksi Kong Cugi amat tawar, katanya, sekarang mungkin kau hanya ingin melihat ranjamu, ya, benar, kain korden dari kain sari yang tersulam indah dengan warna yang serasi menutupi cahaya matahari, sehingga kamar itu terasa remang-remang temaran seperti di waktu maghrib. Di luar kembali terdengar suara sumbang, pendek dan kerap dari pedang yang tercabut dari sarungnya, sekarang Fo'ang So'at sudah sadar sesadar-sadarnya. Tadi dia pulas, tidur nyenyak. Dia terjaga bukan karena suara pedang tercabut, tapi dia mendadak terjaga karena di dalam kamarnya mendadak sudah bertambah satu orang. Bayangan seorang yang bertubuh semampai, berdiri setengah melintang di pinggir jendela, membelakangi dirinya, dibungkus jubah sutranya yang lembut ketat, lapat-lapat kelihatan pinggangnya yang ramping, pinggulnya padat, kedua pahanya yang jenjang lurus. Dia tahu Fo'ang So'at sudah bangun, namun tidak menoleh, perlahan dia menghela nafas, lalu bersuara dengan sendu, sehari telah berlalu pula, dari hari ke hari, tanpa terasa setahun telah lampau, kehidupan seperti ini entah sampai kapan baru akan berakhir, suaranya yang merdu dengan perawakan tubuh yang menggiurkan, namun justru mendatangkan perasaan sebal. Fo'ang So'at tidak memberi reaksi. Chou Hu Jin berkata pula perlahan, mungkin kau beranggapan aku tidak pantas kemari, apapun aku adalah istrinya, tapi kehidupan seperti ini sungguh sudah bosan, amat kesal, maka, maka kau mengharap aku dapat mengalahkan dia, tanya Fo'ang So'at. Betul. Aku memang berdoa semoga kau dapat mengalahkan dia, sekian tahun ini hanya kau saja yang punya kesempatan dan kemampuan untuk mengalahkan dia, setelah kau mengalahkan dia, maka kehidupanku pasti akan berubah, bagi yang menang akan mendapatkan segalanya ya, segala yang dimilikinya, istrinya pun tidak terkecuali betul, mendadak Fo'ang So'at tertawa dingin, katanya, walaupun kau bukan istri yang baik, sebetulnya tak perlu ia menyerempet bahaya, tapi dia ingin membuktikan bahwa dia lebih kuat dari kau, dibuktikan untuk siapa. Memangnya di sini masih ada seorang lain yang memegang nasib hidupnya? Maka dia berbuat demikian, karena tiada jalan lain yang bisa dia tempuh Cohu Jin mendadak membalik, menatapnya lekat-lekat, sorot matanya yang bundar cemerlang seindah zamrut menampilkan rasa kaget dan heran, agak lama baru dia menghela nafas, katanya, bagaimana kau punya pikiran demikian kalau kau menjadi aku, bagaimana kau akan berpikir yang pasti aku tidak akan ngawur seperti apa yang kau duga, akan kutumbelkan seluruh perhatian untuk berusaha mengalahkan dia, dengan langkah lembut dia menghampiri, pinggangnya meliuk-liuk, kerlingan matanya seperti air bening mengalir, walau aku tidak terhitung istri yang baik, tapi aku ini perempuan baik, yakin kau pun bisa menilai, aku tidak bisa menilaimu, ujar Fo Ang Soat. Perlahan Cohu Jin menghela nafas, katanya, sekarang boleh kau saksikan lebih teliti, sehabis perkataannya, maka jubah sutera panjang yang menutupi tubuhnya sudah melorot jatuh. Napas Fo Ang Soat terhenti, tidak bisa tidak harus mengakui bahwa tubuh bugil yang polos ini amat mulus dan sempurna, selama hidup belum pernah dan menyaksikan tubuh perempuan seolok ini. Istri seorang kaya raya, punya kekuasaan besar, cantik molek dan anggun, mendadak telanjang bulat di hadapannya, daya tarik dan rangsangannya sungguh sukar dilawan. Dia berdiri tenang sambil pasang gaya di depan ranjang, menatapnya lekat-lekat, asal kau dapat mengalahkan dia, semua ini akan menjadi milikmu, tapi sekarang belum, kedua tangannya mengelus paha terus merambat naik ke perut serta meremas payudara sendiri. Wajah Fo Ang Soat yang pucat kelihatan merah. Dia tahu perubahan telah terjadi di atas tubuhnya, dia tahu Chow Hujan tentu sudah memperhatikan perubahan dirinya. Suasana tenang di Maghrib Man Indah ini, di kamar serba mewah ini seperti diliputi bau wangi yang terluar dari badannya yang polos memabukan. Betapapun Fo Ang Soat adalah laki-laki, laki-laki jantan, laki-laki normal. Chow Hujan sudah memungut bajunya, beranjak keluar selincah burung walet, tiba-tiba dia membalik di luar pintu sembari tertawa, katanya, sekarang aku belum menjadi milikmu, tapi kalau kau perlu, aku bisa mencarikan orang lain untuk menemani kau. Fo Ang Soat mengepal kedua tinjunya, mendadak dia bertanya, apakah Chow Giok Chin ada di sini? Chow Hujan mengangguk. Suruhlah dia kemari sekarang juga, Chow Hujan menatapnya dengan terbelalak kaget, seperti mimpi pun tak menduga bahwa dia akan mengajukan permintaan ini. Tadi kau bilang, setiap permintaanku kalian pasti akan menyiapkan, Chow Hujan tertawa pula, tawa yang mengandung makna misterius, katanya, kenapa kau memilih dia? Kenapa kau tidak memilih bingguat Simba dan Fo Ang Soat mengejang mendadak? Kau tidak menduga bahwa dia belum mati aku, dia pun di sini, apakah aku perlu membawanya kemari? Mendadak Chow Hujan menarik muka, suaranya menjadi dingin, aku tahu kau tidak mau menerimanya, yang kau inginkan adalah Chow Giok Chin, biasanya yang kau sukai adalah perempuan galak, bejat dan rendah, biang, daun pintu ditutup dengan sentakan keras. Kali ini waktu dia pergi, kepalanya tidak menoleh lagi. Kenapa mendadak dia berubah begitu emosi? Hanya karena Fo Ang Soat ingin mencari Chow Giok Chin. Seorang perempuan cantik yang licin dan dingin umumnya takkan marah hanya karena urusan sekecil ini. Fo Ang Soat masih rebah diam di atas ranjang, suara sumbang, pendek dan kerap dari pedang yang tercabut itu masih terus terdengar. Untuk dual kali ini orang lain sudah mempertaruhkan imbalan sebesar ini, jika dirinya risau dan gundah hanya karena perempuan, bukankah dia ini terlalu goblok? Tapi tidak bisa tidak dia tetap harus memikirkan Bing Wat Sim, kalau betul dia belum mati dan jatuh di tangan orang-orang seperti ini, jelas nasibnya teramat mengenaskan. Teringat akan hal ini, baru dia sadar kenapa sudah setian lama dirinya tidak pernah memikirkan dia. Seseorang memang selalu akan berusaha menyingkir dari kenyataan hidup ini bila menghadapi penyesalan yang terukir dalam relung hatinya. Tanpa terasa malam makin larut, dalam rumah menjadi gelap, di luar terdengar suara ketukan pintu. Siapa di luar inilah Nona Chow? Nona Chow Giyok Chin, itulah suara seorang dayang cilik. Ketika daun pintu terbuka, muncul dua dayang cilik yang masing-masing memegang sebuah lampion hijau dan merah sambil memimbing Chow Giyok Chin masuk. Dia berdandan dan bersolek secantik bidadari, gelung rambutnya yang hitam mengkilap di hiasi bunga mutiara, baju luarnya yang bermodel pakaian ratu terurai anjang menyentuh lantai terseret di belakang, selintas pandang keadaannya agak mirip si cantik Ong Chow Kun yang berangkat menunaikan tugas keluar perbatasan sebagai juri damai negaranya. Sekarang jelas dia tidak perlu berpura-pura lemah dan bersikap harus dikasihani, dengan tatapan dingin daya mengawasi Fo'ang So'at. Wajahnya tidak menampilkan perasaan apa-apa. Kedua dayang cilik itu menaruh lampion di tempat gantungan, sambil tertawa cekikikan, mereka mengundurkan diri sambil menutup mulut. Mendagak Chow Giyok Chin berkata dingin, kau kah yang mencari aku Fo'ang So'at mengangguk? Ingin menuntut balas aku mengundangmu kemari, karena ada beberapa persoalan ingin ku tanya kepadamu, dan sekarang-sekarang aku sudah tidak ingin bertanya, bolehkah silakan pergi, kau tidak ingin membalas tidak? Kau juga tidak ingin aku naik ranjang Fo'ang So'at menutup mulut, dia tidak menyalahkan, bahwa Chow Giyok Chin mengeluarkan perkataan begitu, memang bukan persoalan yang patut dibuat kaget. Seorang perempuan seperti dirinya, jika insaf dengan aksinya, sudah tak mampu melukai atau merugikan orang lain, maka dia akan mengucapkan kata-kata yang menyinggung untuk melukai hatinya. Kalau dia harus mencelakai orang lain, mungkin lantaran dia harus melindungi diri sendiri, mempertahankan hidup. Maka Fo'ang So'at tidak menyalahkan dia, hanya mendadak dia merasa amat penat, mengharap supaya dia lekas pergi, selamanya tidak berjumpa lagi. Mendadak disadarinya bahwa segala urusan tetek bengek tiada artinya, tidak penting, yang paling penting adalah duel besok pagi itu. Pemenang akan memiliki segalanya, dia harus mengalahkan orang yang sampai sekarang masih berlatih mencabut pedang, hanya mengalahkan orang yang satu ini, baru dia akan berhasil membongkar seluruh rahasia yang terselubung di sini, baru dia akan berjumpa pula dengan Bing Guat Sim. Tapi Chow Giok Chin justru tetap berdiri di sana, menatapnya, sorot matanya mengandung keperihan dan kebencian, katanya, kalau kau tidak ambil peduli dan tidak memperhatikan diriku lagi, kenapa kau mengundangku kemari? Anggaplah aku tidak patut mengundangmu kemari, sekarang kau tetap boleh pergi, sekarang aku sudah tidak utuh lagi, dalam hal apa kau tidak utuh-tidak utuh, tidak utuh lagi seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan Fo'ang So'at. Mulutnya masih mengigaukan perkataan itu, entah berapa kali dia mengulangnya, jelas air matu sudah meleleh di pipinya. Di saat air matu menyentuh hidung, Chow Giok Chin pun tersungkur roboh. Pakainya yang serba merah tersingkap lebar, hingga tertampaklah warna darah yang segar. Itulah warna darah yang sesungguhnya. Darah segar berlepotan di sekujur badannya yang bugil, dari leher hingga di ujung kaki boleh dikata tiada tempat yang utuh, kulit dagingnya seperti disayat-sayat. Kontan Fo'ang So'at menjelat bangun, hatinya seketika tenggelam. Chow Giok Chin mengertak gigi, desisnya penuh ibadah, sekarang tentu kau mengerti, kenapa keadaanku tidak utuh lagi, karena aku mengundangmu kemari, maka dia menyiksamu begini rupa Chow Giok Chin tertawa meringis, sebetulnya kau sudah harus tahu, walau dia tidak memberi kesempatan kepadamu untuk menyentuhnya, tapi dia tidak rela membiarkan perempuan lain kau sentuh, karena tawanya lebih menyedihkan dari isak tangis, dia masih ingin bicara, namun suaranya sudah tidak mampu dilontarkan. Kenapa? Kenapa Fo'ang So'at masih bertanya sambil menggoncang badannya? Chow Giok Chin hanya tersenyum, pelan-pelan pelupuk matanya terpejam. Mendadak serang kumbau obat yang tebal menyampuk hidung dari pakaiannya yang tersingkap. Chow Giok Chin memang mati tenang, dia tidak menderita atau kesakitan, karena sekujur badannya sudah dipolesi obat bius sehingga pati rasa oleh Chow Hu Jin. Kenapa Chow Hu Jin berbuat demikian? Apa betul hanya karena tidak ingin Fo'ang So'at menyentuh perempuan lain? Padahal belum ada setengah hari dia bertemu dengan Fo'ang So'at, kenapa sudah timbul rasa cemburu yang menggila dan sadis? Orang yang tidak punya cinta, kenapa bisa jelus? Orang yang baru bertemu setengah hari, mungkinkah jatuh cinta? Pelan-pelan Fo'ang So'at berdiri, beranjak pula pelan-pelan, perlahan mendorong pintu. Jika pintu sudah digembok dari luar, bila daun pintu terbuat dari papan besi, dia pun takkan merasa kaget atau di luar dugaan. Untuk menghadapi segala kemungkinan, hatinya sudah mempersiapkan diri. Peduli dalam situasi dan kondisi apapun, peduli terjadi peristiwa apa, dia sudah berani menghadapinya, siap melawannya. Tak nyana sedikit dorong, daun pintu lantas terpentang. Di luar tiada orang, dalam lorong yang panjang itu pun tiada bayangan manusia, hanya suara pedang tercabut itu masih terus berlangsung. Dia menyusuri lorong panjang menuju ke arah datangnya suara, lorong ini berbelok-belok, antara rumah yang satu dengan rumah yang lain jaraknya amat jauh, entah berapa kali dia putar sana balik sini, baru dia melihat sebuah pintu. Suasana hening di belakang pintu, tiada suara manusia, juga tiada suara pedang dicabut, dia mendorong pintu lalu melangkah masuk. Ternyata dia kembali ke kamarnya tadi, dari sini dia keluar. Coh Giyok Chin yang terluka dalam genangan darah sudah tidak kelihatan lagi. Dalam kamar masih tetap uning dan sepi, walau seseorang telah tiada, namun meja penuh hidangan. Sekarang memang tiba saatnya makan malam, ada enam macam hidangan, semua masih panas mengepulkan asap sedap, sepiring bakpau dan sebakul nasi putih, seguci arak yang belum terbuka segelnya. Sekarang sebetulnya dia memerlukan minum seteguk arak, tapi dia malah beranjak keluar. Lorong yang sama, dalam suasana yang sepi pula. Tapi gaya langkahnya sudah berbeda. Semula dia berjalan lambat, sekarang beranjak lebih cepat, kalau tadi dia selalu membelok ke kiri, sekarang dia membelok ke kanan. Suara pedang tercabut tak pernah berhenti, entah berapa kali pula dia membelok. Akhirnya dia dihadang sebuah pintu, dibalik pintu tenang dan sunyi tanpa sedikit suara. Daun pintu yang ada di sini, bentuk ukirannya ternyata serba mirip, padahal waktu dia keluar daun pintu tidak dirapatkan. Sekarang pintu ini ternyata tertutup rapat. Dia mendorong pintu serta melangkah masuk, dia sudah berulang kali memperingatkan diri sendiri. Harus tabah dan berani, harus tenang dan kepala dingin. Tapi begitu dia memasuki pintu, betapapun hatinya masih mendelung, karena dia melihat hidangan yang penuh di atas meja. Ternyata dia kembali ke kamar dari mana tadi dia keluar, masakan masih panas dan mengepul, malah kelihatannya lebih panas dari tadi. Di bawah guci tertindih secari kertas, gaya tulisannya amat indah, jelas adalah tulisan tangan perempuan. Sebetulnya bingguat, bulan terang, tiada maksud, kenapa harus mencari rembulan. Sekedar minum dapat menyenyakkan tidur, boleh silakan makan minum sekedarnya, fo'ang so'at duduk. Dia harus memaksa dirinya duduk, karena dia sudah menyadari, kemana dan bagaimanapun dia berjalan, akhirnya sama saja. Dia akan tetap balik ke tempat ini, tetap akan melihat hidangan panas yang memenuhi meja ini. Dia ingin memaksa dirinya untuk makan meski sedikit, tapi begitu dia menjamah sumpit, seketika dia merasakan adanya sesuatu yang ganjil, sesuatu yang berbeda. Tadi hidangan enam macam masakan yang tersedia di atas meja sudah dikenalnya baik, sepiring daging tupai masak ikan pedas, sepiring lagi tulang babi saus tomat. Walau hanya sekilas dia melihatnya, tapi masih segar dalam ingatannya, karena terhadap hidangan serba kecut adalah paling digemarinya. Di atas meja ini terdapat enam macam hidangan, tapi semuanya masakan vegetaris, masakan yang pantang daging, kalau tadi sebakul nasi, sekarang adalah sepanci bubur merah. Baru sekarang disadarinya bahwa kamar ini bukan kamar yang ditempatinya tadi. Tapi bentuk setiap kamar di sini satu dengan yang lain ternyata amat mirip, demikian pula perabot dan pajangannya juga sama. Fo'ang So'at sendiri sampai tidak bisa membedakan, lalu timbul pertanyaan, kamar tempat tinggalnya tadi yang satu ini atau kamar yang lain tadi? Bantar guling dan selimut serta spray ranjang tampak kalut, jelas tadi pernah ditiduri orang, lalu siapakah yang barusan tidur di atas ranjang ini, dirinya atau orang lain? Kalau bukan dirinya, lalu siapa? Di tempat yang aneh serta misterius ini sebetulnya dihuni orang-orang macam apa saja? Terima kasih.